Halo guys, di video kali ini aku bakal bahas nih Untuk cara setting emblem dan build untuk Hilda Nah jadi buat kalian yang user Hilda Disini udah jadi salah satu putusan yang tepat buat tonton video ini Jadi disini aku bakal maksimalin untuk damage kekuat kalian yang main Hilda damage Dan aku bakal maksimalin juga untuk Hilda buat kalian yang mainnya Hilda roamer Jadi buat kalian yang main Hilda itu mau Hilda explain damage dan Hilda tank Disini aku bakal bahas dan aku bakal maksimalin potensi yang dimiliki sama si Hilda Nah kita lihat dulu nih Kita bahas dulu untuk kalian yang main Hilda damage Nah Hilda damage disini artinya kalian memang fokus untuk memberikan damage Nah dan tujuan kalian pastinya buat ngebunuh offlaner Atau kalian juga harus ngebunuh hero-hero yang tipis Contoh hero yang tipis itu kayak match, marksman, dan jungler assassin Nah disini kalian bisa manfaatin damage yang dimiliki sama Hilda dengan syarat Stack yang kalian punya itu harus full guys Nah maksud stack yang full disini adalah Jadi kayak gini, waktu kalian ngeserang musuh Entah itu pake basic attack atau skill Itu pasti kalian bakal ninggalin mark diatas Nah jadi pada saat mark itu udah penuh Damage kalian itu bakal meningkat Contoh nih kayak gini nih Kita masukin dulu item defense Untuk Hilda biar gak tau tipis ya Disini kita bakal pukul Satu, dua, tiga Nah ini kan udah full nih Nah full Disini waktu kalian pencet ulti Damagenya bakal gede banget Nah udah sih gitu doang Cuma pake Hilda tuh intinya Waktu mau pake ultimate Usahain stack yang ada di musuh Itu udah full Nah jadi kayak gitu guys Yang dimaksud stack itu harus full Jadi mark yang ada di musuh Atau stacknya itu harus penuh dulu Sampai nyala Baru kalian pencet ultimate kalian Maka damage ultimate kalian tuh Bener-bener gede Makanya kalian tuh gak perlu sebenernya Untuk pake full damage Kenapa? Karena untuk ngedapetin damage ultimate yang sakit Itu cuma perlu kalian harus Maksimalin stack yang ada di musuh Baru damage kalian akan terasa sangat sakit Nah disini kita akan bahas dulu nih Untuk kalian yang main Hilda damage Kita akan pake settingan agility Terus kalian Talent yang kedua itu Cukup pake master assassin juga boleh Atau kalian juga boleh pake yang namanya Festival of blood Nah jadi Hilda kan termasuk hero yang dia pake skill juga kan Jadi festival of blood ini tuh lumayan ngebantu juga Nah lalu nih Untuk talent yang ketiga Talent yang ketiga disini Pakainya apa bang? Untuk ningkatin damage dari Hilda Nah sekali lagi nih Untuk talent yang ketiga kalian gak usah perlu Atau pikirin untuk damage lagi Karena kalian udah tau tuh Damage Hilda itu yang terpenting stack ultimate nya itu harus full Nah jadi kalian cukup pake konkursif bliss aja untuk hero damage Nah untuk talent yang kedua disini nih Kembali lagi Kalian boleh pake festival of blood Kalian juga boleh pake master assassin Nah tapi kalo memang kalian pengen fokusnya itu Kalian juga dapetin durability dari emblem Ya kalian bisa pake festival of blood Karena kan bisa ningkatin superfarm yang kalian miliki Tapi kalo memang kalian tuh pengen kuat dalam buy one Dan intinya pada saat kalian tuh ngelawan musuh yang sendiri Damage kalian itu sangat sakit Kalian bisa pake master assassin Jadi kalian udah tau lah ya Bayang-bayang apa sih yang bakal kalian pake Karena yang tau gameplay kalian sendiri kan Kalian sendiri tuh Nah terus gimana bang untuk Hilda Roamer Nah settingannya cuman kayak gini doang guys Kalian perlu pake agility, tenacity Dan yang terakhir kalian bisa pake brave smith Itu udah gini doang Itu udah ngebuat kalian sangat-sangat tebal Lalu untuk battle spell Nah kan ada nih user Hilda Yang dia tuh selalu pake execute Nah sebenernya execute ini Perlu gak sih bang untuk Hilda damage Nah untuk aku sendiri sebenernya kurang perlu sih Kenapa? Karena kalo Hilda pake execute Yang ditakutin adalah Kalian tuh setelah masuk war Kalian bakal susah untuk kabur Itu yang pertama Yang kedua Pada saat kalian tuh Udah ngefull skill musuh Tapi musuhnya gak mati Karena dia pake WON lah Atau dia pake winter truncean lah Atau dia punya immortal Ini bakal jadi salah satu Hal yang paling fatal Kenapa? Karena kalian bakal gak bisa lari Dan gak bisa ngapa-ngapain lagi Setelah skill kalian pada go down Jadi aku saranin Kalian bisa pake sprint atau flicker Ini lebih baik guys Meskipun kalian main Hilda damage lah Atau roamer Lalu untuk build Nah kita build itu sebenernya Untuk Hilda itu gak terlalu Surumit sih Untuk kalian yang main damage Kita bakal bahas dulu Untuk damage nya ya Untuk kalian yang main Hilda damage Kalian cukup beli sepatu Itu sama guys Kalian beli sepatu-sepatu defense Nah Sepatu defense ini Itu dibeli sesuai kebutuhan Kalau memang kalian ngerasa Di satu lane kalian hero nya magic Pake aja tog boots Kalau sebaliknya Ya pake aja warrior boots Lalu boot yang pertama kalian beli Apa bang? Boot yang pertama kalian harus beli Adalah Heptasis Nah Heptasis ini Itu salah satu item Yang bagus banget Untuk early game Dan hero-hero yang mainnya itu skill Nah Heptasis ini Itu cuman harganya 1950 Terus atributnya itu juga Outputnya gede 70 physical attack Dan punya Tambahan atribut HP 250 HP Lalu ada juga atribut Penetration nya Serta Pasif unik Yaitu ambush Jika tidak memberikan Atau menerima damage Dalam 5 detik Itu bakal ngebuat Damage kalian itu semakin gede Nah Jadi ini memang item Yang bagus banget sih Untuk hero-hero ambush Entah itu sabar Entah itu Hayabusa Entah itu Hilda Intinya hero-hero yang Sukanya nyerang Anggetin itu bagus banget Lalu untuk item selanjutnya Apa bang yang bisa kita beli Waktu kita pake Hilda damage Yang selanjutnya Kita bisa beli adalah Ini nih Blade of Despair Nah Blade of Despair ini Itu salah satu item Yang menurut aku juga Harus kalian pake Waktu main Hilda damage Kenapa? Karena kalian tau sendiri Hilda tuh bisa Gampang banget Buat Instant kill Meskipun dia Nggak pake Yang namanya Item damage kan Ya jadi kan Item defense Sekalipun Tapi kalau musuhnya Itu setengah darah Dan kalian pake Skill 2 Kalian sampai full stack Terus kalian pencet ulti Itu kan jadi Instant kill Nah Tapi kalian tuh Bisa akalin Dengan pake Item damage ini Dengan darah Yang saat itu Masih full sekalipun Kalian pake Blade of Despair Dan full stack Setelah itu kalian pake Blade ultimate Itu pasti Automati guys Nah Bahkan di fighter pun Itu juga damage Akan terasa sakit Jadi memang Hilda dengan pake Blade of Despair ini Bener-bener ngeri Damagenya Terus setelah Kalian pake Blade of Despair Item yang selanjutnya Kalian beli Adalah Malefic Roar Nah Jadi Disini kalian punya 2 item penetration nih Heptasis Serta Malefic Roar Malefic Roar ini Itu akan bekerja Pada saat Musuh itu Udah pada Beli item defense Nah itu Bakal kerasa banget No effect Dari Malefic Roar Pasti Damage kalian tuh Bakal masuk Nah Setelah kalian beli Malefic Roar Disini aku saranin sih Beli 2 item defense Di 2 item terakhir kalian Nah 2 item defense tersebut Apa bang Yang pertama nih Pertama harus kalian beli Adalah sesuaiin Sama kondisi musuh Kalau Breach damage Atau magicnya Terlalu tinggi Beli aja Ardena Silk Atau Reden Armor Kalau terlalu tinggi Damage physicalnya Pakai aja Antiquirash Atau Dominion Ice Jadi kalian Gak sesuai Sama kebutuhan Kalau untuk item terakhir Aku saranin sih Beli aja Immortal Udah Gini aja Itu udah Ngebuat damage Kalian sakit Nah Jadi buat kalian Yang bingung Bang Kenapa kok full damage Tapi bulletnya Gak full damage Ya Karena hal tersebut Yang penting tuh Stack kalian Skill 2 nya udah penuh Terus Pada saat stack Atau mark Di musuh itu Udah nyala Kalian pencet aja Ultimate Itu udah Automatis Nah terus Gimana bang Untuk susunan Bull tank Nah Susunan Bull tank Buat kalian yang udah Sering ngikutin Channel aku disini Pastikan tau Kalau bull tank Itu pasti Bakal berubah-ubah Jadi kalau Misal aku settingnya Seperti ini Nah Aku setting Nah aku setting Seperti ini Itu gak akan Selamanya Kalian bisa Pakai Seperti ini Kenapa Karena Kondisi game tuh Pasti berbeda-beda Komposisi Rumusuh tuh Pasti bakal Berbeda-beda Jadi damage Yang kalian terima Itu juga Bakal berbeda-beda Jadi tetap Kalian harus Baca nih Efek-efeknya Jadi kalian tetap Harus tau nih Kalau semisal nih Hero musuh itu Didominasi sama Hero mage Entah itu burst Entah itu DPS Kalau memang Didominasi sama Hero mage Kalian cukup Lengkapi aja Dengan build-build Yang bisa Memiliki magic defense Tapi kalau Balance Nah Kalau balance nih Jadi Hero physical Dan magicnya tuh Seimbang tuh Nah Ini nih yang Susah untuk diaturnya Kalian tinggal Lihat dulu Kalau semisal nih Hero musuh Itu Komposisi hero Hero nya seimbang Tapi burst damage magic Yang dia miliki Jadi Hero magicnya tuh Damagenya burst damage Kalian tinggal Beli aja Yang namanya Adenasiat Nah Sisanya Kalian tinggal Pake Seperti Queen Wings Atau Kalian bisa Beli Item Magic defense Lagi Kalau memang Damagenya Terlalu gede Tapi Kalau semisal Ngerasa Ada hero Marsman Yang lebih Sakit Ya kalian Pake aja Blade Armor Jadi Emang Bakal Gondak Ganti Terus Untuk Item Defense Tuh Gak Bakal Selamanya Sama Jadi Aku cuma Bisa ngasih Itu Doang Untuk Cara Setting Emblem Bull Tank Karena Memang Untuk Bull Defense Itu Pasti Bakal Berubah Gak Semua Pets Tapi Bahkan Semua Game Pasti Berubah Jadi Buat Kalian Rasa Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Tihannya Like Dan Share Ke Teman Kalian Tihah Tihah